untuk melihat secara real yang terjadi di dalam, untuk kemudian dicarikan solusinya bagaimana santri yang sekarang sedang melakukan pendidikan atau kegiatan yang dilaksa itu. Nah, terhadap Panji Gumilang, saya kira pemerintah atau apatah hukum nggak perlu ragu. Sejatinya dia harus sudah ditangkap, ya kan? Dengan peristahan agama atau penodahan agama itu dinaikkan menjadi penyidikan, tapi sudah ada tersangkannya, kan? Dan saya kira Panji Gumilang sekarang layak untuk ditangkap, supaya meredam atau minimal membuat suasana menjadi teduh sekarang, karena luar biasa dinamika yang ada di masyarakat. Tindak pindahannya, saya kira bukan saja penodahan agama, bahkan ada juga rekening yang sangat banyak atas nama Panji Gumilang itu jumlahnya ratusan. Sekali lagi, ini dibuka terang-benerang oleh aparat penegak hukum, supaya kita diancap tidak main-main. Nanti kalau ini nggak serius, kasus Panji Gumilang ini, saya kautin aja akan muncul lagi Panji Gumilang penyemilang yang lain, yang mencoba bermain di area yang abu-abu. Maka ini juga sekaligus momentum bangsa kita, negara kita untuk menutipkan yang melakukan keresahan atau penyesatan atau lain sebagainya itu harus dihentikan dan harus tegas. Kalau ada baking-membikin ke situ, saya kira negara nggak boleh kalah. Masa negara kalah mengindipin-indipin itu? Apa hebatnya mengindipin-indipin itu? Ya kan? Siapapun mereka harus kalah oleh negara. Jadi tidak boleh sungkar, tidak boleh ragu, Bila mana ada baking-bikin itu sebenarnya atau penyelesaian dari negara. Karena negara ini diatur sebegian rupa, dirancang sebegian rupa, dan dia tidak boleh dikalahkan oleh individu-indipin. Maka saya minta dan mendesak kepada Kementerian Agama, Aparat Tenaga Hukum, PMDA Jawa Barat maupun MOI, termasuk PMDA Indra Mayu, untuk melakukan langkah taktis strategis, diantaranya menutup sementara Azaitun, sekaligus menata. Mau diapakan ini santri-santri yang ada. Kemudian Pak Jiko Belang ditangkap. Saya kira itu, tetap Azaitun. Oke. Pak Adik, ini kan kemarin Pak Jiko Belang juga ketika Pak Jiko Belang mungkin ada di atas. Gimana, gimana? Enggak ada di atas. Kemarin juga ketika Pak Jiko Belang ya enggak apa-apa, dilayani aja. Soalnya saya kan kira Norafas kan punya alasan argumentasi yang kuat. Kenapa berbicara tentang Pak Jiko Belang, enggak apa-apa. Itu saya kira itu trik Pak Jiko Belang untuk lolos dari gugagan dan jerakan hukum aja. Jadi enggak perlu takut menurut saya. Harapin saja sekarang yang paling penting itu ya Pak Jiko Belang yang ditangkap. Cukup ya? Yuk. Apaan untuk stop tadi?